Sampai jumpa di video selanjutnya Dan satu lagi jangan lupa untuk komen di bawah Saya ucapkan terima kasih ya guys Selamat sore guys Sore hari ini ikuti untuk Aku Jalan-Jalan Aku sedang menuju ke Kabupaten Boyolali guys Yaitu sebuah perlintasan di jalur SSB Yaitu Solo-Selo Borobudur Ya pasti tidak asing dengan salah satu ikonik yang ada di perjalanan ini Yang disebut dengan Patung Petro Perjalanan dari kota Solo menempah waktu sekitar satu jaman guys Maka kita akan menemukan ikonik ini Yaitu Patung Irung Petro Kata Irung Petro bersasal dari kata Irung yang arti hidung Dan Petro salah satu tokoh pewayangan Yang asli gubahan dari masyarakat Jawa sendiri Karena dalam kitab Mahabharata Petro tidak tercantum disana guys Tokoh Petro dalam punakawan Yang berjiri berhidung panjang Dan berkulit hitam Keselimewaannya Petro suka bergurau Bertarung adu jago Dan membela tuannya Kali ini kita akan eksplor lebih dalam Bagaimanakah keberadaan dari Patung Irung Petro sendiri guys Kali ini aku sudah mulai menanjak dari perjalanan dari Solo-Selo ke Borobudur Tanjakan selesai dari Pasar Jepoko Ya ini terus menanjak guys Belokan, tikungan, ke kanan dan ke kiri Tetapi kita mendapatkan view dari kiri-kanan Pemandangan yang hebat dan indah sekali Di kaki gunung Merbapu dan kaki gunung Merapi Nah guys dikatakan sebagai ikonik Irung Petro Jalanan ini itu menyerupai Irung Petro Jadi kalau digambarkan itu seperti gambar ini Kalau dilihat dari atas maka gambarannya seperti Irung Petro Dan belokannya seperti ini guys Kalau kita bandingkan dengan kepala Petro sendiri Itu seperti ini Nah persis kan sama jalanan yang ada di tikungan tadi Maka disebut sebagai tikungan Irung Petro Sepanjang jalan ini guys Memang banyak sekali tikungan demi tikungan Tetapi tikungan Irung Petro menjadi tikungan yang unik Sehingga bukan saja disebut sebagai tikungan jalanan Tetapi tikungan yang sangat menarik Untuk dijadikan eksplor guys Karena disini juga dibangun taman Dan tempat nongkrong bagi anak-anak muda Pada saat istirahat Ataupun sedang melancong Yang melintas di jalur alternatif Boyolali Magelang tersebut guys Penasaran seperti apa Taman Irung Petro? Kali ini aku akan mulai dari tamannya terlebih dahulu Ikuti jalanku guys Halo sorry guys Sore hari ini aku lagi ada di selo Dan kali ini aku akan eksplor Salah satu ikonik yang ada di selo guys Namanya adalah Irung Petro Nah seperti apa perjalananku Untuk eksplor di Irung Petro? Ikuti ya GAS Taman Irung Petro guys Itu ada di sebelah barat Seberang dari patung Irung Petro itu sendiri Sehingga taman ini berada di atas Kita bisa melihat pemandangan ke bawahnya Yaitu patung Irung Petro nya Tikungan tajam Irung Petro terletak ada di desa Genting Kecamatan Jempoko Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah guys Nah ketika kita sudah masuk ada di Taman ini guys Ada beberapa yang menarik di mataku Salah satunya adalah Miniatur dari Kubah Pilar Dari sini kita langsung bisa Diajak untuk pemandangan luas Kabupaten Boyolali Jalanan menurun dan tanjakan berkelok-kelok Serta landscape luas Dari kaki gunung Merapi Dan yang pasti patung Irung Petro ada di sana Oke guys disini itu banyak sekali Yang bisa kita eksplor Pertamanya ada tempat-tempat duduk yang memadai Dan disini kita juga bisa menghirup udara yang begitu sejuk dan segar Yang mengalir dari gunung Merbapu maupun gunung Merapi Di antara dua gunung inilah guys Kita bisa melihat bagaimana antara flora dan fauna Tumbuh dengan baik dan indahnya Salah satunya kolam ikan yang ada disini guys Menarik perhatianku untuk aku dekati guys Dan warna-warninya itu memperindah keberadaan dari Taman Irung Petro Ini sendiri guys Taman Irung Petro didirikan pada tahun 2019 guys Menjawab kebutuhan banyaknya sekali Para pemakai jalan di pinggir jalan dari Irung Petro Maka dari itu pengelola menyediakan Taman untuk bisa duduk-duduk Sambil menikmati patung yang ada di pinggir jalan tersebut Dari Taman ini kita bisa melihat view pemandangan yang begitu luas dan indah sekali Di Taman ini kita ada gerbang pintu khas jawa Oke disini juga ada becak-becaan Terus ada juga altar dari kaca guys Ya dari kaca ini kita bisa melihat pemandangan luas ada disana juga Ya dan itu adalah patung Irung Petro nya sendiri Ya disini itu spot foto yang instagramable banget guys Jadi kalau kesini jangan lupa untuk cas hp nya Supaya bisa untuk foto Ataupun disediakan juga jasa Untuk kita bisa foto selfie Ataupun bersama dengan teman-teman semuanya guys Nah guys disini juga disediakan juga Menu-menu yang istimewa dan murah Salah satunya adalah Soto Irung Petro sendiri Yang kisarannya 7 ribuan guys Selain itu banyak sekali menu-menu lain Yang bisa kita nikmati Sembari kita menikmati alam Ya baik pagi maupun sore hari Malam hari tidak ketinggalan disini juga ada lampu-lampu yang terang Yang bisa kita gunakan untuk menikmati udara malam Terutama angin yang berhembus Dari gunung merapi maupun gunung merbabu Menyatu di antara taman Irung Petro ini sendiri guys Guys disini juga banyak sekali disediakan kursi-kursi dan meja-meja Yang bisa digunakan untuk me-time Bersama dengan teman Ataupun kerabat Bahkan kolega-kolega dalam pekerjaan Sambil menikmati udara yang seguan Dan pemandangan yang indah Fasilitas yang ada di taman Irung Petro ini sendiri guys Banyak sekali dibangun gasibo-gasibo Mulai dari atas maupun turunan sampai ke bawah Biasanya ini favorit bagi keluarga yang datang kesini Ataupun maudamudi yang menghabiskan waktu bersama Untuk ada di tempat ini Sembari kita juga bisa memesan snack, minuman, ataupun makanan guys Taman-temannya juga sejuk Cocok sekali untuk jalan-jalan Menikmati udara yang sejuk Ditemani dengan bunga-bunga yang indah Menghabiskan waktu dengan orang tersayang Ataupun teman dan keluarga Sambil berfoto-foto Kes disini Wisata tikungan Irung Petro Di Jembokubuyo Lali ini Ada beberapa fasilitasnya ya Seperti area parkir kendaraan Untuk roda 4 maupun roda 2 Tempat ibadah Kamar mandi atau MCK Ada juga penginapan Beberapa kursi dan meja yang dibuat sedemikian rupa Sehingga estetik menjadi layak sebagai background untuk foto yang instagramable banget guys Kali ini kita bisa melihat bagaimana indahnya gunung merapi ada di sebelah selatan Dan kita juga bisa menyaksikan bagaimana kehijauan dari lingkungan taman tikungan Irung Petro ini sendiri guys Di antara bedeng-bedeng perkebunan Palawija yang dibuat oleh penduduk sekitar Dan kita juga tidak mau ketinggalan akan gagahnya gunung merbabu Yang ada di sebelah barat dari taman Irung Petro ini sendiri guys Taman ini disetting ada bagian yang bawah Ada juga bagian yang atas Nah yang atas ini menjadi tempat favorit bagi siapapun yang berkunjung Kita bisa menikmati pemandangan, duduk-duduk maupun foto-foto Oke guys, sejak tadi kita melihat dari atas bagaimanakah patung Irung Petro itu sendiri Kali ini aku akan melihat lebih dekat lagi bagaimanakah keberadaan dari patung Irung Petro Oke guys, ini adalah letak dari ujung Irungnya ya Itu kendaraan biasanya melaju dengan tikungan yang setajam ini Jadi kalau dilihat tikungannya itu akan kembali ya Jadi 360 derajat Ya sangat tajam sekali Nah guys, aku akan turun keluar dari taman Irung Petro Dan aku menuju ke dekat dari patung Irung Petro yang sendiri Suasana sore hari ini guys, biasanya anak muda mudi itu duduk-duduk di antara pembatas jalan Ya yang ada di sebelah timur dari jalan Nah ini nih guys patungnya Ya di kanan kiri ini juga ada orang yang jual snek-snek Yang menjadi jajanan bagi para pengunjung ataupun pengendara untuk berhenti Menikmati keberadaan dari taman Irung Petro yang ada di pinggir jalan Kes taman Irung Petro sendiri itu tidak pernah mati Mau pagi, siang, sore, malam hari Akan menambah keasrian dan keindahan dari taman ini sendiri guys Semakin malam semakin asik Sore hari ini matahari ada di sebelah barat Dan background dari patung Petro seperti ini guys Oke guys, karena ini adalah tikungan yang tajam Maka saranku kalau melewati jalur Irung Petro Maka kalian harus hati-hati Ketika turunan pastikan untuk memiliki rim yang bagus Kalau tanjakan pastikan memiliki gas yang bagus guys Perhatikan kendaraan dari arah lawan Karena tikungan yang tajam bisa saja kendaraan akan melewati garis putih markah Yang bisa berakibat tabrakan terjadi ada di sini Nah guys ini salah satu kendaraan truk Ketika mau naik tiba-tiba gelondor atau mundur ke belakang Dan ini menyebabkan mobil kendaraan roda dua yang di belakang itu harus mepet-mepet guys Supaya tidak kunduran dari truk itu sendiri Ketika truk sudah membaik maka akan tancap gas Dan melewati tikungan yang tajam ini sendiri Dengan penuh kekuatan Hari ini 29 November 2021 Aku mengucapkan terima kasih untuk Tuhan Karena sudah berulang tahun memberikan panjang umur Terima kasih untuk keluarga Sahabat teman-teman terdekat Terkasih yang sudah mendukung aku sampai saat ini Tetap ikuti channelku di Peter Sahabat Kau Oke guys itulah tadi eksplorku Ada di tikungan Irung Petro Yang ada di Boyolali Nantikan perjalanan-perjalananku berikutnya guys Dalam menjelajahi indahnya bumi nusantara Siapa tahu kita bisa berbagi cerita Ataupun jalan bersama guys Dan di tempat ini aku ucapkan terima kasih banyak guys Sampai jumpa